Intro Diduga mogok di perlintasan kereta api saat keluar dari perumahan Monang, Lubuk Buaya, sebuah mobil minibus ditabrak kereta api bandara yang melaju dari arah bandar internasional Minangkabau menuju Simpang Haru. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun mobil tersebut ringsek dan rusak parah. Mobil minibus Toyota Yaris ini mengalami ringsek dan rusak parah di bagian samping dan depan, usai ditabrak oleh kereta api bandara di kawasan Lubuk Buaya, Kecamatan Kota Tangga, Kota Padang pada Sabtu siang. Mobil tersebut terseret sejauh 500 meter di sekitar lokasi kejadian. Sementara itu, dua orang penumpang dan sopir mobil tersebut berhasil selamat dan hanya mengalami luka ringan karena berhasil melompat dari dalam mobil. Berdasarkan keterangan dari sang sopir, peristiwa ini terjadi saat mobil tersebut hendak keluar dari perumahan Monang Lubuk Buaya menuju jalan raya. Diduga karena pelang kereta api mengalami kerusakan, mobil tersebut melintas di jalur kereta api dan mengalami mati mesin, sehingga tertabrak hingga terseret sejauh 500 meter. Peristiwa kecelakaan kereta api di kawasan ini memang kerap terjadi, karena pelang kereta api di perlintasan kereta api di kawasan tersebut tidak berfungsi. Warga pun dihimbau agar berhati-hati melintas di kawasan tersebut karena sudah sering memakan korban. Bapak sebagai driver-nya, sopir, sopir-nya. Jadi pas kejadian teman Bapak yang lompat, jadi mobil mati, Pak? Saya masih di dalam mobil. Mobilnya mati, Pak ya? Ya. Terjadi kecelakaan kereta api dengan mobil BASU DA 1972 OD, yang mana mobil DASU ini keluar dari perumahan monak, mau menunggu keluar, saya sampai di real kereta api, saya tahu mobilnya mogok, tidak bisa dikendalikan. Di saat mungkin mogok, kita datang kereta api yang datang dari arah BIMU Kepala Padang. Dari Padang, Budi Sunandar, AI News melaporkan. Dari Padang, Budi Sunandar, AI News melaporkan.